Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan Saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan, masalah dengan istrinya Saudara D. Selanjutnya, Pores Jakarta Selatan juga melaksanakan kegiatan otopsi yang nantinya hasil dari otopsi ini akan digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat persangkaan terhadap Saudara P. Terhadap keterangan tersangka dalam hal ini, Saudara P yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Kemudian, dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A umur 1 tahun. Dilanjutkan, anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Dan terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Secara jujur, kami Pores Jakarta Selatan sangat berduka terhadap penjadian ini. Kami senantiasa akan mengusut sampai tuntas peristiwa pidana ini. Demikian yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan doorstop pada malam hari ini. Untuk perkembangan lebih lanjut, akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Mungkin oleh Bapak Kapolres. Terima kasih. Pak, itu dia mengambil pacaran. Untuk saat ini, kami bekerja. Ijinkan kami gunakan scientific crime investigation dalam rangka untuk pengungkapan perkara ini. Kami senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Bahkan kami juga akan mengajak dari pihak psikiater. Bukan saja inafis, lapor. Tapi keseluruhan, kami akan kolaborasi dalam pengungkapan perkara ini. Mungkin demikian saja, rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih.